Doni Salmanan yang terjerat kasus dugaan penipuan dengan platform Quotex. Doni Salmanan raup 3 miliar rupiah per bulan saat jadi afiliator. Doni, diketahui menjadi afiliator selama beberapa tahun. Pria berjuluk Crazy Rich Soreang, itu mendapatkan penghasilan total 40 miliar atau sebesar 3 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu juga berdasarkan perhitungan oleh ahli akutansi yang dilibatkan oleh penyidik Bares Krim Mabes Polri. Sebanyak 142 orang korban yang melapor melalui posko pengaduan trading. Doni Salmanan diduga berbuat curang. Doni Salmanan kerap mengunggah kemewahan hingga praktik trading, membuat masyarakat tertarik dan akhirnya mengikuti jejak Doni Salmanan. Hal ini merupakan akal bulus yang dilakukan untuk menarik para korbannya. Masyarakat yang mendaftar sebagai trader dari kuoteks melalui link dari tersangka mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh tersangka, karena diketahui bahwa pada mekanisme transaksi yang dimaksud, terdapat kecurangan. Kejaksaan tinggi Jawa Barat menerima penyerahan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka, nama lengkapnya Doni Muhammad Topik alias Doni Salmanan. Seperti diketahui, perkara kuoteks yang menjerat Doni Salmanan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Balai Bandung. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan menggunakan situs kuoteks. Doni dijerat Pasal 45A Ayat 1 Junto Pasal 28 Ayat 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Pasal 5 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Modus penipuan yang dilakukan Doni seolah-olah ikut bermain kuoteks, padahal tidak. Doni hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang bergabung di kuoteks. Semuanya sudah diserahkan ke pengadilan, jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Ya mungkin siap, misalnya saya sampaikan. Mohon lupa, ya saya serahkan semuanya ke proses pengadilan. Mohon lupa saya bisa, saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya gimana, Kak? Sehat, sehat. Persiapannya sudah dipikirkan secara matang, jadi kita nunggu saja nanti pasti pengadilan ya. Oke, cukup ya.